Kalau gini masih bisa curang itu gimana? Memang masih ada yang rahasia. Curang itu gimana caranya sekarang itu? Apa, Pak? Podium, Pak? Apa, nggak beras, Pak. Ya, isu masalah. Pak, ada film, muncul film The Teepot yang menggunakan ini, Pak? Saya belum baca, saya lagi ngurus caleg. Tapi filmnya itu, Pak. Mbak Mbak, katakan bahwa pemilu ini ada kecualangan. Iya, saya lagi ngurus caleg, ngurus anu nih, masa-masa. Pak, ada film, muncul film The Teepot yang menggunakan ini, Pak? Saya belum baca. Belum baca, saya lagi ngurus caleg. Tapi filmnya itu, Pak. Mbak Mbak, katakan bahwa pemilu ini ada kecualangan. Iya, saya lagi ngurus caleg, ngurus anu nih, masa-masa penentuan kan, satu-dua hari ini, persiapan saksi, gitu ya. Jadi, belum mengikuti perkembangan yang lain. Pak, nggak ada, kita khawatiran film itu akan mengganggu elektabilitas misal partai-partai pendukung. Masih belum tahu, belum apa. Tapi soal kecorangannya itu, Pak, gimana, Pak? Ketanggapannya, Pak? Jaman gini, mana bisa curang? Masa zaman gini masih bisa curang itu gimana? Memang masih ada yang rahasia? Curang itu gimana caranya sekarang itu? Yang mau juga saya kira nggak akan dapat, gitu. Gimana? Ya, tak? Semua terbuka. Rapat yang paling rahasia pun juga nggak ada rahasia. Terus kalau curang itu gimana caranya? Kayak memanfaatkan fasilitas negara atau untuk berkampanye, gitu, sama-sama. Ya, kan ada aturan, ya. Kita bisa dihukupi dana. Terus masuk terkait metralitas aparat, ya? Ya, akhirnya kalau curang itu nggak, jalannya itu gimana, gitu loh. Mau curang itu gimana? Saya punya, nih, mau beli suara aja nggak, gimana caranya? Nggak mungkin. Orang sekarang kelihatan semua media, handphone bisa moto, ya kan? Orang nyolok ada handphonenya, semua ada, nggak mungkin. Jadi saya kira, mari hari tenang ini, ya, kita jaga betul agar pemilu kita ini berhasil yang baik. Semua kandidat sudah bicara, partai-partai sudah kampanye, sudah begitu lama, ya. Saya kira seluruh rakyat Indonesia sudah punya pilihan dan keputusan. Ya kan? Kita tunggu saja, gitu. Jangan menyebarkan isu macam-macam, inilah curang lah, ini begitulah, ini begitulah, ini begitulah, gitu, ya kan? Kan jadi membuat orang resah, gitu. Dan sekali lagi saya mengatakan, curang itu gimana caranya? Zaman kayak gini ini gimana? Itu nggak mungkin, lah, ya. Terima kasih. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.